Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Kita panjatkan puji dan syukur kita Kadiratullah subhanahu wa ta'ala Nah teman-teman, di video sebelumnya Kan saya mengatakan bahwa ada strategi Yesus ya, strategi Yesus yang Khusus yang dipakai Untuk bisa Membuat Orang-orang Yahudi kebingungan Membuat orang-orang Yahudi Ragu Siapa yang mereka tangkap Siapa yang mereka salib Dan ini jawabannya ternyata Dalam Bible sendiri Matius, Markus, Lokas, Yohanes Jelas Mengatakan bahwa Yesus tidak disalib Yesus tidak dibunuh Yesus tidak dikuburkan Ya Mau tahu? Boleh Kan saya bacakan Dalam Lukas 22 Ini adalah strategi Yesus yang luar biasa Strategi seperti apa? Kita buka Lukas 22 Ayat ke 35 Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Siapakah diantara kalian yang punya pundi-pundi Dan perbekalan Hendaklah ia bawa Tetapi yang tidak punya Hendaklah ia jual jubahnya Untuk membeli pedang Anda bisa baca Lukas 22 Sampai ke 38 Disuruhnya Murid-muridnya untuk membeli pedang Untuk siap Membelai Yesus Karena Petrus sendiri mengatakan Tuhan Katanya Petrus yang mengatakan Bahwa Tuhan Tuhan yang sebenarnya bukan Tuhan Lord My Lord My Lord I already Forgo to the jail with you And die for you Tuhan aku bersedia Masuk penjara Dan mati bersama-sama dengan engkau Nah ini kata Petrus Lalu Petrus membawa pedang Karena Yesus paling Petrus paling berani Akhirnya Itulah strategi pertama Yesus menyuruh Membeli pedang Kepada murid-muridnya Lalu Yesus pergilah Sambil berjalan Kata murid-muridnya My Lord This is Two sword And then Jesus say Enough Jadi pada saat Apa Perjalanan Murid-muridnya mengatakan Guru My Lord Tuanku Ini ada dua pedang Kata Yesus kepadanya Dah cukup 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 dua pedang Bukan cukup dua anak Tapi cukup dua pedang Nah setelah itu Ya Berjalanlah Judas Dan Orang-orang Yahudi Ke Taman Getsemani Teman-teman Setelah Ke Taman Getsemani Lalu Dilihatnya Ada Yesus disana Dari kejauhan Sedang bercakap-cakap Saya menyatukan Ayat Matius Markus Lukas Yohanes Menjadi satu Satu jalur Supaya tidak berbelit-belit Saya melalurkan Menjadi satu jalur Lalu setelah itu Sebelum sampai ke sana Yesus berdoa Berdoanya dalam Lukas Ternyata Berdoanya itu banyak Dari Matius Markus Lukas Lukas Yohanes Ini sangat-sangat berbeda Berdoanya pun beda-beda Tapi Banyaknya Ya Banyaknya ya Tapi yang lebih Yang lebih patent Ternyata dalam Lukas Doanya itu Mau saya bacakan Saya bacakan Lukas 22 Ayat ke 42 Ya Lukas 22 Ayat ke 42 Teman-teman Boleh buka Lukas 22 Ayat 42 Ya Bapaku Jikalau engkau mau Ambillah cawanku Cawan ini Daripadaku Tetapi bukanlah kehendakku Melainkan kehendakmulah Yang terjadi Jesus bilang Father If it is your will Take this cup away from me Nevertheless Not my will But yours Be done Nah Yesus berdoa seperti ini Tuhanku Jikalau engkau mau Ya ini Ini berkata kepada Allah Jikalau Allah mau Ambillah badan ini Ya atau Ambillah badan ini Jikalau engkau mau Oh Allah tentu mau Kenapa Allah tentu mau Karena Banyak mengatakan Yesus terangkat ke sorga Karena kehendak Allah Ya Banyak orang yang bilang begini Yesus terangkat ke sorga Karena dia adalah Allah Dia mengangkat dirinya sendiri Lu pikir David Copperfield David Copperfield aja pakai Apa tuh Pakai helikopter naik ke atas Ini naik sendiri Luh kemana itu pikirannya Ya Nah Untuk mematakan argumen Yesus bukan Tuhan Di ayat ke 43 Dan 44 Teman-teman Boleh pakai Dan boleh baca Lihat Lukas 22 Ayat ke 43 Dan 44 Insya Allah Itu bisa mematahkan argumen Yesus bukan Tuhan Ya Jadi strategi yang pertama itu Dan strategi yang kedua Insya Allah Insya Allah Akan saya jelaskan Di video selanjutnya Ini video Yang pertama ini Part 1 Ini strategi Yesus Yang pertama Pada saat perjalanan Ke Taman Getsemani Nanti di Taman Getsemani Saya akan jelaskan Di video selanjutnya ya Jadi Insya Allah Jadi Insya Allah Bermanfaat Insya Allah juga bisa Sambil berjalan Apa Sambil menyelam Minum air gitu ya Jadi istilahnya Sambil menerangkan Sambil mematahkan Argumen Yesus bukan Tuhan Oke Sebenarnya banyak Kalau dari Matthew Saya patahkan itu bisa Cuma nanti Nggak ada bahasan lagi Jadi kita bahas dulu ini Nanti Insya Allah Dari Kitab Kejadian Sampai kepada Kitab Wahyu Saya akan bedah Satu persatu Insya Allah ya Nggak janji Tapi Insya Allah Terima kasih teman-teman Sudah mau menonton video saya Jadi Ditarik kesimpulan Kesimpulan pertama Strategi pertama Yesus adalah Melindungi dirinya Dengan menyuruh Murid-muridnya Membeli Pedang Dan mempersenjatai Diri mereka Untuk melindungi Yesus Oke Terima kasih Sudah mau menonton video saya Insya Allah Bermanfaat Insya Allah Dapat menjadi Kekuatan iman dan percaya kita Dan juga Mendekatkan Diri Lebih-lebih Kepada Allah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahu Akbar Kulhu Allahu Ahad Allahu Somad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Kufuan Ahad Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.